Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali siswa sekalian Dalam pembelajaran sejarah bersama Pak Rusli Hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan tentang Masa kolonialisme di Indonesia Terutama pada masa pemerintahan Inggris Pada pertemuan sebelumnya Kita telah bersama-sama belajar Tentang masa kekuasaan Denles di Indonesia Pada masa Belanda Di akhir pembahasan Kita sampaikan bahwa Akhir kekuatan Belanda di Indonesia Diakhiri dengan sebuah perjanjian Yang bernama Kapitulasi Tuntang Antara Belanda dan Inggris Yang setelah penandatangan ini Maka kita masuk ke era Kekuasaan Inggris di Indonesia Untuk membahas ini Kita akan sampaikan bahwa Kekuasaan Inggris di Indonesia Itu diwakili oleh Gubernur Jenderal Thomas Tumford Lafres Ini ya, ini adalah Gubernur Jenderal Thomas Tumford Lafres Yang sering disebut dengan Lafres ya Gubernur Lafres Dia berkuasa dari tahun 1811 Sampai 1816 Jadi Lafres itu diangkat oleh General Lord Minto Yang berkedudukan di Calcutta India Jadi pusat dari Inggris di Asia Tenggara Adalah di India Dan dia sebagai wakil dari Inggris di Indonesia Atau Jawa Nah, basic seorang Lafres ya Dia adalah seorang Teknokrat Seorang pemikir Seorang yang memiliki Ilmu yang Ya, seorang ahli lah Kira-kira gitu ya Jadi seorang Putamis Ahli tumbuh-tumbuhan Jadi basic dia adalah Seorang ahli Tumbuh-tumbuhan Beda dengan kemarin Darylis adalah dia Latar belakangnya adalah Seorang militer Jadi nanti Latar belakang ini Sangat berpengaruh terhadap Sifat dari Pemerintahan Lafres Nah Apa tugas utama dari Lafres Ya Yang pertama Dia adalah mengatur Pemerintahan Dan meningkatkan Pedagangan Keuangan Dan Kesejahteraan penduduk Jadi dia Ditugaskan oleh General Lord Minto Untuk Lebih Mengedepankan Pengaturan Pemerintahan Perdagangan Keuangan Dan Kesejahteraan penduduk Baik Kita lanjutkan Nah Sekarang kita lihat Beberapa Kebijakan Lafres Di Indonesia Atau di Jawa ya Berikutnya adalah Di bidang Pemerintahan Yang pertama Di bidang Pemerintahan Apa yang dia Keraifkan Lafres Jadi dia mengadakan Perubahan Sistem Pemerintahan Dimana Yang semula Dilakukan penguasa Bumi Atau Bumi Putra Dengan sistem Pemerintahan Kolonial Bercorak Barat Jadi Penguasa-penguasa Bumi Putra Atau Peribumi itu Mereka Dalam Melaksanakan Pemerintahan Menggunakan Sistem Barat Sistem Barat Ya nanti Ada jabatan-jabatan Yang pada masa Dan les sudah ada ya Seperti ada Residen Ada Asisten Residen Dan seterusnya Itu adalah salah satu Kebijakan Rafres Di bidang Pemerintahan Jadi Mengubah Sistem Pemerintahan Dari sistem Penguasa Lokal Atau Bumi Putra Menjadi sistem Yang Bercorak Barat Kemudian Rafres Jawa Jadi Indonesia Dibagi dalam Empat Wilayah Gubernemen Atau Daerah Administrasi Kemudian Di bidang Ekonomi Dan Keuangan Nah Salah satu Ciri Dari Rafres Adalah Dia mulai Mengenalkan Sistem Sewa Tanah Atau Land Range Sistem Ya Land Range Sistem Ya Jadi Sistem Sewa Tanah Seperti Apa Sistem Sewa Tanah Itu Dilatarbagi Oleh satu Anggapan Bahwa Tanah Tanah Peribumi Atau Bumi Putra Itu adalah Milik dari Kerajaan Inggris Jadi Kalau ada Seorang Petani Dia Menggarap Tanahnya Sendiri Maka Dia harus Membayar Sewa Tanah Jadi Ini tetap Tidak Tidak Menguntungkan Karena Bayangkan Seorang Petani Yang punya Tanah Dia harus Membayar Sewa Tanah Atau Semacam Pajak Pada Pemerintah Kerajaan Inggris Nah Ini adalah Satu Sistem Yang Mulai Dikenalkan Oleh Roughness Di Indonesia Yaitu Land Range Sistem Kemudian Yang Kedua Adalah Menghapus Sistem Kerja Rodi Dan Penyerahan Wajib Pada Masa Dan Kita Tahu Ada Penyerahan Wajib Ada Kerja Paksa Maka Pada Masa Roughness Ini Kemudian Dia juga Mulai Mengenalkan Penanaman Tanaman Export Yang Pada Masa Danless Sudah Dimulai Itu Ada Anak Masih ingat Ada Namanya Preanger Snail Sel Jadi Kewajiban Menanam Tanaman Tanaman Perkebunan Di Jawa Barat Maka Pada Masa Roughness Dia juga Mengenalkan Lagi Misalnya Ada Teh Ada Coklat Dan Seterusnya Jadi Prinsipnya Roughness Melanjutkan Apa yang Dilakukan Oleh Danless Jadi Ini Kalau Yang Sewa Tanah Rakyat Menyewa Tanah Kepada Pemerintah Atau Kepala Bisa Kemudian Yang Kedua Pajak Atas Tanah Dibayar Berdasarkan Luas Tingkat Kesukuran Dan Lama Waktu Kemudian Kalau Yang Tiga Ini Rakyat Dibabaskan Untuk Menjual Hasil Bumi Sendiri Itu Kebijakan Di bidang Ekonomi Dan Keuangan Kemudian Nah Sistem Sewa Tanah Atau Landren Sistem Yang Dikenalkan Oleh Raffles Ternyata Dalam Pelaksanaannya Tidak Mencapai Kesuksesan Bahkan Dikatakan Gagal Nah Faktor Faktornya Adalah Pertama Raffles Tidak Memiliki Pegawai Yang Cakap Dalam Jumlah Cukup Cakap Dalam Jumlah Cukup Jadi Untuk Pelaksanaan Sistem Sewa Tanah Ini Memang Butuh Pegawai Yang Besar Dan Mereka Harus Cakap Cakap Itu Bisa Melaksanakan Sistem Itu Tapi Ternyata Saat Itu Jumlah Pegawai Sangat Sedikit Dan Belum Cakap Kemudian Dananya Tidak Memadai Karena Dengan Sistem Ini Membutuhkan Dananya Yang Besar Sehingga Saat Itu Karena Dananya Tidak Memadai Maka Sistem Ini Mengalami Kegagalan Kemudian Ketiga Nah Ini Ini Faktor Dari Masyarakat Sendiri Adanya Sistem Feodalisme Yang Mengakar Ingat Saat Itu Penguasa Bumi Putra Itu Dianggap Sebagai Penguasa Tanah Juga Jadi Mereka Ketika Dikenalkan Sistem Sewa Tanah Yang Sebelumnya Tidak Membayar Pajak Maka Mereka Tentu saja Ada Sebuah Penolakan Dari Para Penguasa Penguasa Bumi Putra Atau Peribumi Kemudian Masyarakat Di Jawa Itu Belum Bisa Mengikuti Sistem Ekonomi Eropa Karena Apa Tadi Mereka Masih Berpegang Pada Feodalisme Yang Masih Mengakar Kemudian Ya Rafal Ini Juga Berjasa Ingat Rafal Orang Menemukan Bunga Rafal Arnoldi Di Bengkulu Ingat Bunga Bangke Yang Khas Indonesia Itu Ditemukan Oleh Dokter Joseph Arnold Maka Rafal Arnoldi Kenapa Ada nama Rafal Karena Untuk Menghormati Pada Masa Kekuasaan Rafal Penemunya Dokter Arnold Joseph Arnold Ini Adalah Mungkin Dianggap Apa Ya Jasa Menemukan Bunga Bangke Atau Rafal Arnoldi Kemudian Akhir Kewasaan Stanford Rafal Atau Rafal Di Indonesia Itu Terjadi Ketika Ditanda Tangannya Konvensi London Antara Inggris Dan Belanda Ya Dimana Dalam Konvensi Ini Inggris Harus Mengembalikan Semua Tanah Jajahan Belanda Yang Telah Dikuasainya Kepada Belanda Jadi Termasuk Indonesia Nanti Kita Diserahkan Lagi Kepada Belanda Yaitu Tahun 1816 Nah Ternyata Rafal Juga Memiliki Beberapa Jasa Tadi Selain Menemukan Bunga Rafal Arnoldi Rafal Juga Sudah Menulis Sebuah Buku Yang Sangat Terkenal Yaitu History Of Java The History Of Java Yang Diterbitkan Pertama Kali Pada Tahun 18 70 18 18 17 Yang Isinya Tentang Keadaan Di Pulau Jawa Dari Asal Istiadat Geografisnya Sistem Pertanian Sistem Perdagangan Bahasa Agama Dan Yang Ada Di Pulau Jawa Pada Waktu Itu Selain Itu Rafes Juga Yang Menemukan Candi Burugudur Yang Sempat Apa Itu Ya Tertutup Oleh Abu Dari Gunung Merapi Lutusan Gunung Merapi Pada Masa Rafes Itu Bisa Dibongkar Bisa Digali Kemudian Rafes Juga Yang Mendirikan Kebun Raya Bogor Yang Ada Di Kota Bogor Itu Salah Satu Peninggalan Atau Jasa Dari Rafes Karena Dia Tadi Adalah Basiknya Adalah Seorang Ahli Tumbuh Tumbuhan Ya Cuman Ya Ada Beberapa Hal Yang Sangat Merugikan Indonesia Di Antaranya Apa Dia Banyak Membawa Hasil Peninggalan Kerajaan Kerajaan Indonesia Itu Ke Inggris Jadi Dibawa Keluar Negeri Prasasti Arca-arca Dari Kerajaan Kerajaan Di Indonesia Itu Banyak Dibawa Keluar Negeri Pada Masa Rafes Baik Anak Sekalian Saya Kira Itu Hari Ini Maka Untuk Pembahasan Masa Kolonisme Impraisme Untuk Dainless Dan Rafes Sudah Kita Selesaikan Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Lanjutkan Pada Materi Yang Selanjutnya Nanti Kita Sampaikan Pada Pertemuan Yang Lain Saya Kira Itu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh